17 April tadi alasannya kenapa sih Pak? Iya, kita ingin mendorong ke seluruh warga agar 17 April 2019 itu semuanya berbondong-bondong ke TPS menggunakan hak pilihnya karena itu menentukan arah negara ini ke depan saya sampaikan dan juga tadi saya sampaikan jangan ada kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan karena TNI dan Polri menjamin keamanan kita Pak, banyak persentase Goput masih tinggi Pak Oleh sebab itu, tadi saya menyampaikan itu untuk mendorong agar yang nama Goput itu tidak ada sekali lagi, Goput pilihan tetapi arah negara ke depan itu ditentukan oleh hak pilih yang datang ke TPS Pak, tapi masih banyak nama belum masuk dalam DPT langkah dari pemerintah 5,17 itu sebuah angka yang baik kalau dibandingkan dengan negara-negara lain dibandingkan dengan negara-negara lain yang G20 ya yang G20, kita ini sudah masuk ke dalam grup G20 yang PDB-nya kita juga lebih dari 1 triliun USD kemudian inflasinya juga 3,13 juga inflasi yang rendah ini patut kita syukuri kita jangan kufur rekmat jangan kufur rekmat kalau diberi kereknatan pertumbuhan ekonomi yang di atas 5 Alhamdulillah disyukuri inflasinya 3,13 juga Alhamdulillah disyukuri karena karena global ekonomi ekonomi dunia, ekonomi global memang masih pada posisi yang tidak baik tidak menguntungkan kita apa? 5,3 apanya ya terus kuncinya itu kan hanya 2 mendorong ekspor sebanyak-banyaknya ya kan sekaligus mengurangi input dan juga mendorong barang-barang substitusi impor agar diproduksi di dalam negeri yang kedua investasi yang sebesar sehingga kita terus memperbaiki menyederhanakan perizinan-perizinan yang ada di pusat maupun di daerah